Kenapa ada yang bilang boleh makan nasi putih dan kenapa ada yang bilang gak boleh makan nasi putih Jadi di video ini aku bakal bahas semuanya biar kalian gak bingung lagi Hey guys, welcome to my channel, nama aku Sherry Nah hari ini sesuai judulnya, kita bakal bahas mengenai tentang diet itu boleh makan nasi putih atau enggak Karena aku liat banyak banget konten cuplikan dari Instagram atau TikTok yang itu tuh gak lebih dari 1 menit Enggak ngejelasin sebenernya kalau misalnya boleh makan nasi putih saat diet Jadi aku paham banget di sisi kalian, karena aku sendiri tuh kadang juga pas ngeliat kontennya tuh aku bingung Kenapa ada yang pro, kenapa ada yang kontra, kenapa ada yang bilang boleh makan nasi putih Dan kenapa ada yang bilang gak boleh makan nasi putih Jadi di video ini aku bakal bahas semuanya biar kalian gak bingung lagi Tapi sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini Jangan lupa subscribe dulu channel aku dan jangan lupa klik tombol loncengnya Jadi biar kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru Karena di channel ini aku bakal banyak banget share di kalian Hal-hal Hai guys, subscribe channel nama aku Sherry Nah hari ini sesuai judulnya, kita bakal bahas mengenai tentang diet itu boleh makan nasi putih atau enggak Karena aku liat banyak banget konten cuplikan dari Instagram atau TikTok yang itu tuh gak lebih dari 1 menit Gak ngejelasin sebenernya kalau misalnya boleh makan nasi putih saat diet Jadi aku paham banget di sisi kalian karena aku sendiri tuh kadang juga pas ngeliat kontennya tuh aku bingung Kenapa ada yang pro, kenapa ada yang kontra, kenapa ada yang bilang boleh makan nasi putih Dan kenapa ada yang bilang gak boleh makan nasi putih Jadi di video ini aku bakal bahas semuanya biar kalian gak bingung lagi Tapi sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini Jangan lupa subscribe dulu channel aku dan jangan lupa klik tombol loncengnya Jadi biar kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru Karena di channel ini aku bakal banyak banget share di kalian hal-hal mengenai tentang diet fitness dan healthy lifestyle lainnya Kalian cocok atau gak untuk mengkonsumsi nasi putih Jadi nasi putih ini adalah sumber karbohidrat yang paling kita familiar dari kita kecil juga Karena ini udah jadi budaya dari orang-orang Asia Dan karbohidrat memang sangat diperlukan untuk tubuh kita Tetapi karbohidrat yang berlebih itu tidak akan sepenuhnya dipakai ke tubuh kita untuk menjadikan energi Tapi kelebihannya akan dijadikan cadangan makanan di dalam tubuh kita disimpan sebagai lemak Nah kalau misalnya bibi kalian gak ideal itu artinya porsi makan kalian itu terlalu berlebih Yang menyebabkan entah dari karbohidrat ataupun protein ataupun lemak Itu yang disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk lemak tersebut Nah kita tahu kebutuhan karbohidrat itu beragam banget guys Dari gender, cowok atau cewek, tinggi badan, berat badan, aktivitas, olahraga atau enggak Dan cewek yang tinggi dan punya berat badan yang tinggi itu pasti mempunyai kalangan intinya lebih tinggi pula Daripada cewek yang pendek dan berat badannya lebih rendah Contohnya aku Nah jadi selain pentingnya porsi tersebut ada 4 faktor yang bisa kalian pertimbangkan Apakah kalian cocok untuk mengkonsumsi nasi putih pada saat kalian lagi diet Yang pertama adalah kesehatan Memang orang Indonesia tuh udah punya budaya untuk mengkonsumsi nasi putih sebagai bahan utama dari karbohidrat Beda banget dengan orang-orang dari Amerika dimana mereka tuh menjadikan bahan utama karbohidrat itu seperti kentang atau umbi-umbian Banyak banget akhirnya konsep mindset apalagi dari orang tua kita Kalau misalnya belum makan nasi putih artinya belum makan makanan berat Oke stop dulu videonya langsung share ke video keluarga ya guys Sayangnya seiring berjalannya waktu karena adanya food technology Pasti dong teknologi pangan ini akan selalu improve gimana cara bikin nasi putih ini semakin lebih enak Semakin lebih putih semakin lebih manis Akhirnya makronutrisi dan mikronutrisi yang harusnya itu mungkin awalnya tuh sangat natural Akhirnya dibikin sedemikian lupa menjadi lebih enak Kalau misalnya lebih enak artinya gulanya lebih tinggi Ataupun kita bayar bahan macem-macem juga untuk menyadikan nasi putih itu lebih enak lagi Dan karena nasi putih yang kita makan jadi semakin enak Akhirnya bikin ketagihan Bikin kalian akhirnya jadi makan lebih banyak lagi Lebih banyak lagi dan akhirnya susah banget untuk melepas dari nasi putih ini Jadi buat kalian yang berat badannya masih belum ideal atau overweight Ini memang artinya sudah banyak banget cadangan makanan di tubuh kalian Yang sebenarnya masih bisa dipakai untuk dipecah menjadi energi pada saat kalian melakukan aktivitas Sebenarnya pada saat beb kalian gak ideal ini adalah pertanda yang buruk juga bagi kesehatan kalian loh Apalagi kalau misalnya kalian tetap terusin untuk mengkonsumsi nasi putih dengan kandungan gula yang tinggi dan serat yang rendah Dan bisa jadi akan memperburuk kesehatan kalian Entah nantinya mungkin akan terjadi diabetes, kolesterol, darah tinggi, sampai stroke Jadi dari segi kesehatannya kalau misalnya kalian berat badannya masih belum ideal Aku gak menyarankan untuk kalian konsumsi nasi putih Kalian bisa ganti nasi putih ini dengan makanan yang punya low glycemic index Contohnya seperti nasi merah, nasi coklat, ubi-ubian, kentang, sayur-sayuran, dan lain-lain Kalian bisa langsung aja google tulis low glycemic index putih Dan disitu muncul semua kalian bisa pilih menurut preferensi kalian Dan faktor yang kedua itu adalah energy balance Karbohidrat yang kita konsumsi itu akan dipecah menjadi glukosa Dan disimpan di dalam sel hati kita dalam bentuk glikogen Kalau misalnya kita berolahraga, tubuh kita itu gak akan langsung menggunakan sumber energi dari nasi putih yang kita makan 1-2 jam sebelumnya Tapi tubuh kita itu punya cadangan glikogen tersebut yang bisa langsung digunakan sebagai energi pada saat kita beraktifitas atau kita berolahraga Nah kalau misalnya glikogen ini udah habis, glukosa dalam tubuh kita dari cadangan makanan juga akan dipecah menjadi sumber energi lagi Jadi intinya pada saat BB kalian juga belum ideal pun, sebenernya masih banyak banget cadangan makanan di dalam tubuh kita yang bisa dipecah untuk menjadi sumber energi Karbohidrat sendiri itu juga penting banget dikonsumsi pada saat kita berolahraga Karbohidrat juga gak sebanyak itu, aku menyarankan kalian gak mengkonsumsi nasi putih dengan glukosanya yaitu yang super tinggi Tapi kalau misalnya kalian punya aktivitas yang sangat aktif dari mungkin kerjaan kalian dan juga kalian rajin banget untuk olahraga dengan intensitas yang tinggi menggunakan penyamanan energi yang dipakai Contohnya cowok yang memang metabolismenya juga lebih tinggi daripada cewek dan juga pasti kalau misalnya cowok yang ngegym itu butuh banget energi yang lebih banyak Mereka boleh banget makan nasi putih, makanya kita gak bisa menyamaratakan kayak cewek dan cowok sama boleh sama-sama makan nasi putih tapi ini tetep akan kembali lagi ke porsinya Contoh yang ketiga, gula darah Pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat dengan glukosa yang tinggi, gula darah di tubuh kita akan naik Semakin tinggi kadar gula darah di tubuh kita yang akan menyampaikan pesan ke otak kita untuk meningkatkan nafsu makan kita dengan menimbulkan rasa lapar Nah ini bahaya banget gak sih buat yang mau menurunkan berbadan? Pokoknya kita mau dapetin kalori defisit, malah akhirnya kita itu jadi lapar banget dan akhirnya memicu nafsu makan kita lebih banyak lagi Nah makanya mungkin terjadi diantara kalian, misalnya kalian setelah makan nasi putih Setelah itu mungkin akan kalian lebih craving lagi sama minuman-minuman yang manis, dessert, dan lain-lain Dan menurutku sih gak perlu sampai tempat tes gula darah ya guys Tapi kalian bisa observasi sendiri, kalau misalnya pada saat kalian setelah mengkonsumsi nasi putih Kalian masih merasa it's fine, kalian masih merasa kenyang dan kalian gak craving sama makanan manis lagi Atau makanan-makanan karboh tinggi dan goreng-gorengan Ya it's okay untuk kalian mengkonsumsi nasi putih Tapi biasanya, apalagi cewek seperti aku juga Setelah aku mengkonsumsi karbohidat dengan glukosa yang tinggi Itu sering banget sih bikin aku jadi super craving banget sama dessert, sama minuman-minuman yang manis Untuk tipe yang seperti aku juga, itu gak cocok untuk konsumsi nasi putih ya guys Dan faktor yang keempat, tingkat kepuasan Aku yakin ada dari kalian yang bener-bener gak bisa kalau gak makan nasi putih Karena merasa pada saat makan nasi putih itu bener-bener kepuasan yang luar biasa dari dalam diri sendiri Dan untuk toleransi ke makanan karbohidat alternatif yang lain Seperti brown rice ataupun beras merah Kalian pasti ngerasa, aduh ini kenapa rasanya hambar banget ya Gak ada manis-manisnya sama sekali Hayo ngaku itu kamu bukan Nah kalau memang dari 3 faktor yang aku udah omongin di atas Itu gak jadi masalah buat kalian semua Dan kalian masih mau menjadikan nasi putih sebagai sumber karbohidat utama untuk diet kalian Itu masih sangat oke kok guys Dengan porsi yang benar Kalau memang kalian mau hitung kalori, itu bagus banget Tapi buat kalian yang males ataupun merasa sangat ribet Cara gampangnya kalian bisa lihat persentasenya dari piring kalian Konsumsi karbohidat dengan seperempat dari piring tersebut menurutku udah sangat cukup Ataupun juga bisa menggunakan ukuran tangan Ini juga salah satu cara yang efektif banget untuk mengetahui porsi makan nasi kita itu terlalu berlebih atau enggak Nah untuk porsi karbohidatnya itu harus sekepal tangan ini ya guys Karena sekepal tangan setiap orang kan beda-beda Jadi kalian jangan melihat tangan orang lain, lihat tangan sendiri ya Untuk porsi nasi putih kalian Jadi kalau mengkonsumsi dengan cara yang benar Nasi putih itu juga tidak membahayakan untuk kesehatan Asalkan dikonsumsi dengan makronutrisi dan mikronutrisi yang cukup juga Jadi yang penting semua harus imang Oke guys kesimpulannya ada 4 faktor yang aku tadi sebutin Kalau misalnya kalian masih mau tertemakan nasi putih pada saat kalian diet Nah itu kalian bisa lihat dari segi kesehatannya, dari segi energi balance, dari segi gula darah dan juga tingkat kepuasan kalian Dan kalian bisa menemukan sendiri apakah sebenarnya kalian tuh cocok untuk mengkonsumsi nasi putih pada saat sedang diet Karena setiap orang kan punya goal yang sangat berbeda-beda Misalnya kalian sebagai atlet nih yang membutuh banget performa dari makronutrisi dan mikronutrisi yang cukup dari karbohidrat Aku menyarankan kalian mengkonsumsi nasi hitam yang memang punya dense nutrition di dalam kandungannya tersebut Nah tapi mungkin kalau misalnya kalian butuh asupan serat yang lebih apalagi buat cewek yang berusaha untuk PHB Aku menyarankan kalian untuk mengkonsumsi nasi merah karena nasi merah dari tentara nasi yang lainnya itu yang paling punya kandungan serat yang lebih tinggi Dan juga nasi merah pasti juga cocok banget buat kalian yang gampang craving tadi Karena dengan adanya serat juga itu akan membantu pencernaan dan metabolisme kalian jadi lebih lama lagi Akhirnya kenyang jadi lebih lama Nah tapi kalau untuk aku sendiri aku prefer untuk konsumsi nasi coklat Karena nasi coklat menurutku teksturnya gak terlalu berbeda jauh Masih tetap harum juga Dan untuk rekomendasi nasi coklat udah ada beberapa merek yang aku cobain Salah satunya ini dan ini bisa jadi refleksi kalian untuk kalian cari nasi coklat Dan ingat sekali lagi ya guys diet itu gak bisa disemaratain Maksudnya gak bisa setiap orang itu kalau misalnya dikasih tau nasi yang terbaik itu nasi merah Dan kalian mentah-mentah langsung dikonsumsi pukul rata nasi merah semua Tapi ternyata mungkin dari tingkat kepuasannya itu kalian gak oke Terus kalian juga merasa sangat tertekan banget pada saat mengkonsumsinya Aku sih gak menyarankan sampai kayak gitu ya Yang penting kalian bisa melakukan diet ini itu secara konsisten dalam long term Karena ini kayak diet itu lama banget loh sampai kita meninggal loh Masa sih kalian cuma mau kayak sakit-sakit dahulu Cuma beberapa bulan untuk dapetin berat badan yang kalian mau Tapi setelah itu kalau misalnya kalian gak berusaha mempertahankan pun Itu bisa aja kembali ke baby kalian awalnya Jadi mending kalian fokus ke prosesnya daripada gerisal Temui mana tipe makanan yang paling cocok ke tubuh kalian Dengan aktivitas kalian yang berbeda-beda Oke guys kira-kira gitu aja video hari ini Semoga kalian suka Kalau misalnya kalian suka video dengan tema sobat ini Jangan lupa kasih aku like Nah jangan lupa komen di bawah Kalau misalnya kalian ada request untuk video yang lainnya ya Jangan lupa juga penting banget untuk nge-share ini ke temen-temen kalian Dan keluarga kalian Karena pasti banyak banget yang masih bingung tentang Boleh gak sih makan nasi putih pada saat lagi diet Kalau banyak lupa subscribe Jangan lupa subscribe juga Karena dengan kalian subscribe bakal membantu banget untuk growingnya channel ini ya guys Juga follow instagram aku dan tiktok aku Karena disitu aku sharingin banyak banget tips mengenai tentang fitness Oke gitu aja video hari ini See you guys in the next video Aku Sherry Be fit Vidah sampehnya sampehnya Bye Terima kasih telah menonton